Jokoi! 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 Jun moet! Jokoi! Jokoi! Sebenarnya kalian itu mau presidennya seperti apa? Presiden yang beragama Islam? Pak Jokoi agamanya Islam? Presiden yang bekerja untuk rakyat. Pak Jokowi kerjanya sangat luar biasa untuk rakyat. Bahkan keringatnya sudah menetes hingga ke seluruh Nusantara. Lalu kalian mau presiden yang seperti apa? Atau kalian mau presiden yang hari ini kalian teriak terus besok kalian hilang? Atau mau presiden yang hanya mengambil kekayaan daerah lain terus bangun daerah kalian? Kalau mau dibilang hidup kalian itu tidak kekurangan, sesusah-susahnya kalian makannya pakai nasi dengan lauk yang beragam. Coba kalian seperti kami yang hidup di daerah kaya tapi makan jagung titi, sagu, dan papedah. Kalian itu juga terlihat sudah berumur. Harusnya mampu mengajarkan kepada kami muda-muda bangsa bagaimana caranya sopan santun. Pak Jokowi itu presiden, bapak bangsa, orang tua kita. Tidak ada budaya tatak ramah di Indonesia yang mengajarkan kepada kita untuk memanggil orang tua dengan menyebut nama saja. Atau kalian pernah mendengar Pak SBY, Pak Prabowo, dan tokoh-tokoh bangsa lainnya memanggil presiden Jokowi dengan menyebut Jokowi? Masa kalian kalah dengan anak-anak SD yang ada di NTT yang ketika menyapa seseorang pasti dengan santun bahkan bisa membongkuk hingga ke tanah? Lucunya lagi kalian datangi pihak Kemenkes karena tidak mau anak-anak kalian divaksin. Kalian bukannya minta penjelasan dari pihak Kemenkes soal vaksin tapi kalian malah menuntut presiden Jokowi mundur. Sebenarnya kalian itu mau makar atau mau menolak vaksin? Lagian presiden Jokowi itu kediamannya di istana, bukan di Kemenkes. Kenapa kalian malah trek-trek Jokowi mundur di Kemenkes? Kalau tidak mau anak-anak kalian divaksin, ya sudah jangan divaksin. Atau kalian bisa datangi pihak sekolah, datangi pihak dinas pendidikan kota setempat agar minta anak-anak kalian jangan divaksin. Maka urusan selesai. Kenapa malah bikin gaduh di Kemenkes? Gubernur kalian itu juga perpanjangan tangan dari pihak pemerintah pusat. Kenapa kalian tidak tanyakan dulu ke gubernur kalian? Atau kalian mau beranggapan bahwa gubernur kalian itu kerjanya tidak becus? Makanya kalian langsung ke pihak pemerintah pusat. Dengan melangkahi pemerintah daerah saja, itu sudah menunjukkan bahwa kalian itu tidak tahu aturan. Terutama aturan soal penanganan COVID dan aturan soal masa jabatan presiden. Lalu bagaimana kami sebagai rakit mau percaya pada kalian? Lalu kira-kira kalian itu tahu tidak siapa pengganti presiden apabila presiden mundur di tengah masa jabatannya? Kalian masih ingat tidak sejarah Indonesia ketika presiden Soeharto mundur? Siapa pengganti presiden Soeharto waktu itu? Adakah aktivis 98 yang menjadi presiden mengganti presiden Soeharto? Adakah Pak Amin Rais yang menjadi presiden waktu itu? Atau apakah Pak Habibie yang menggantinya karena beliau adalah wakil presiden? Sama halnya dengan sekarang. Kalian menuntut presiden Jokowi mundur, sudah pasti bukan kalian yang akan menjadi presiden atau menggantinya. Bukan juga orang-orang kalian yang menggantinya. Tapi wakil presidenlah yang akan mengisi jabatan itu. Tapi kalau misalnya wakil presiden tidak mampu atau ikut lengser juga, maka yang akan pimpin roda pemerintahan adalah tiga menteri. Yaitu menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Bukan kalian. Jadi jangan berhalusinasi tingkat dewa. Sama seperti kata Pak SBY. Sampai lebaran kuda pun mimpi kalian itu tidak akan pernah tercapai. Jadi daripada Bapak Ibu teriak-teriak tidak jelas, mending jadilah warga Indonesia yang baik. Yang mampu mengajarkan kepada kami muda-mudi bangsa bagaimana caranya sopan santun yang baik. Yang mampu menghormati aturan yang ada di negara ini. Jangan malah menjadi cacing-cacing politik yang ketika ditaburi garam hoax, langsung kepanasan dan berontak melawan pemerintah.